Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Iya, dalam ibadah saat ini Ada beberapa anggota PKB yang mengambil pelayanan karena hari Minggu ini adalah Minggu Hood PKB Dan tema yang kita renungkan bersama adalah Tuhan telah menyelamatkan umatnya Mangkamu narampanan puang tu taunnah Tuhan telah menyelamatkan umatnya Tentu setiap kita pasti pernah Berada dalam situasi yang tidak kita rencanakan Yang motona biasa dikwa Ya bang ku rencana itu pada di situ Kadang situasi itu menempatkan kita pada posisi yang lemah dan tak berdaya Misalnya ketika kita sakit Mengalami pergumulan yang berat Gagal dalam berbisnis Berbisnis mungkin Mengalami situasi rumah tangga yang tidak sesuai harapan dan sebagainya Dalam situasi yang seperti itu Kehadiran orang lain yang tulus Mau memperhatikan Tidak menghakimi Bersedia mendengar Bahkan mungkin memberi pandangan-pandangan yang mengarahkan kita pada solusi Tentu Terasa sangat Menyejukkan hati Setiap orang Sekuat apapun dia Suatu ketika Butuh sahabat Untuk Menemaninya Dalam Menghadapi Kehidupan Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Sasaran kasih Tuhan itu adalah umat Idealnya Jika umat itu dikasihi Harusnya mereka selalu ada pada situasi Yang menyenangkan Hidup dalam damai sejahtera Dan jauh dari keprihatinan Tetapi Perjalanan umat Sejak mereka diambil menjadi umat pilihan Tidak selalu Dalam situasi Yang ideal Mereka seringkali jatuh dalam penderitaan Mulai dari mereka terusir dari taman Eden Hingga harus Menjalani hidup Dalam perbudakan Baik itu oleh bangsa Mesir Maupun ketika mereka berada Di pembuangan di Baben Bahkan sampai pada puncaknya umat harus hidup Dalam ancaman maut kekal Oleh akibat Kesalahan dan dosa Mereka sendiri Namun kasih Tuhan tidak pernah Berkesudahan Kalimat ini sesuai dengan apa yang mereka alami Meskipun umat kerap kali berhianat Meninggalkan Tuhan Dan hidup dalam dosa Kemudian jatuh dalam penghukuman Yang Akibatnya menghadirkan Keterpurukan Tuhan tidak pernah sekalipun Meninggalkan mereka Melalui para nabi yang diutusnya Tuhan selalu memberikan nasihat Agar mereka mau kembali kepadanya Para nabi memberikan motivasi dan semangat Untuk berpulih dan menjanjikan kepada mereka Damai sejahtera di tanah mereka sendiri Bahkan Tuhan Allah sendiri berkenan Mengulurkan tangannya sebagai wajud pertolongan Berkenan berkarya sendiri dalam perwujudan Sang Mesias Yakni Yesus Kristus Yang bertindak sebagai penebus Imamat dan penyelamat Yang sempurna Yesus dalam karya pelayanannya Hadir sebagai sahabat Bagi mereka yang lemah Dan mereka yang jatuh Dalam keprihatinan hidup Ia bukan hadir Ia bukan hanya hadir Dengan ketulusan Tetapi hadir dengan kasih yang besar Kasih yang tidak menghakimi Tidak memandang perbedaan Dan batasan-batasan yang dibuat oleh manusia Kasih seperti itu Yang ditunjukkan Yesus ini Bukan hanya memulihkan mereka yang lemah secara fisik Namun juga menyembuhkan jiwa mereka yang hancur Seperti yang dia lakukan kepada Bartimeus Yesus tidak menyembuhkan matanya yang buta Tetapi juga iman dan kepercayaannya Dipulihkan Jiwanya disembuhkan Dan ia kemudian menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang dikasih itu Apa yang disampaikan oleh Yiremi kepada umatnya Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara Dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan Dalam perkumpulan besar mereka akan kembali kemari Bapak ibu sedara-sedara yang dikasih itu Yiremiah ayat 8 ini dari Yiremiah 31 Terkait dengan tema dan tiga bacaan yang ada Satu pertanyaan penting yang muncul Bagaimana memahami dan sungguh-sungguh Menyakini karya penyelamatan Allah ini dalam kehidupan kita Ketika Nabi Yiremiah secara jelas Menyampaikan bahwa pembebasan, kemenangan, pemulihan Dari penindasan di Babel itu juga diberikan bagi orang-orang yang buta dan lumpuh Bagaimana meyakini hal ini Bagaimana meyakini hal ini Kalau kemenangan diperoleh oleh orang yang hebat atau gagah Mungkin kita katakan itu wajar salah Kalau pembebasan itu diraih oleh mereka yang tangguh Tahan banting Jelas bisa dimengerti Tetapi jika kemenangan, pembebasan, pemulihan itu diperoleh oleh mereka yang buta Lumpuh, miskin dan lemah dalam berbagai hal Seperti keadaan umat Tuhan pada saat itu Hidup sebagai orang buangan di Babel Selama puluhan tahun Maka pertanyaannya ialah Bagaimana kita bisa memahami dan meyakini Karya Tuhan yang demikian Ayat 11 dari Remy 31 mengatakan Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakub Telah menebus dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya Bagaimana mungkin bisa meyakini orang buta dan lumpuh bisa bebas dan menang dari orang yang lebih kuat dari mereka Pertanyaan ini penting Sebab Tidak semua orang mampu melihat Meyakini karya penyelamatan Allah Dalam kondisi kehidupan yang syarat dengan kelemah Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kalau kondisi lagi kuat atau lagi hebat-hebatnya mungkin lebih mudah Percaya pada janji Tuhan Tapi dalam kondisi yang sangat lemah Jelas tidak mudah Sama sekali Abraham sangat dekat dengan Tuhan disebut sebagai Bapak orang beriman Tapi percaya pada janji Tuhan Tentang hadirnya seorang anak dari istrinya Sarah Di saat diri mereka berdua sudah sangat tua Jelas sangat sulit Abraham ragu berkali-kali Sarah pun demikian Karena itu pertanyaan penting terkait dengan tema Bagaimana kita hari ini adalah Bagaimana memahami dan meyakini karya penyelamatan Allah yang diberikan Tuhan Bagi mereka yang syarat kelemahan Mereka yang buta, lumpuh, dan terbatas dalam berbagai hal Mari kita memperhatikan pembacaan kita dari Injil Markus Bagaimana kepercayaan Bartimeus Bagaimana Bartimeus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yerimia Dalam kelemahan dan kebutaannya Mampu melihat dan meyakini karya penyelamatan Allah Bartimeus adalah seorang yang buta Tentu dia tidak bisa melihat Apa saja yang dilakukan oleh Yesus Setiap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Bahkan mungkin dia tidak melihat seperti apa Yesus Tetapi dengan mendengar bahwa Yesus sedang lewat Dia percaya bahwa Yesus akan mampu menyembuhkan dia Dan dia yang buta itu melihat Ini sangat sulit Thomas saja Orang yang bisa melihat Apa yang dialami bersama dengan Yesus Tetapi dia tidak percaya Sedangkan Bartimeus seorang yang buta Tetapi luar biasa Meskipun dia buta Tidak mungkin melihat langsung apa yang Tuhan buat Namun luar biasa Secara spiritual dan bisa melihat Yesus Bartimeus mampu melihat Karya Allah dalam dirinya Seorang pengemis buta yang lemah dan miskin Tepat sebagaimana halnya yang dibunuh Dibuatkan oleh Nabi Iremia dalam ratusan tahun Dalam pembacaan kita Karena itu bagaimana Iman kita melihat karya Yesus Dalam kehidupan kita Walaupun kita tidak melihat secara mata kita Apa yang dilakukan Yesus Tetapi dengan iman kita percaya Bahwa Yesus Tuhan telah menyelamatkan kita Di dalam Yesus Dalam pembacaan kita di Markus Pasal 10 ayat 52 Apa yang Yesus katakan Kepada Bartimeus Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah imanmu telah menyelamatkan Sebagai pengikut Kristus di masa kini Kepada kita juga dipercayakan Orang-orang yang lemah Tuhan sudah berkenan terlebih dahulu Menjadi sahabat dan teman yang menguatkan kita Bahkan ia berkenan memberikan pertolongan Yang sempurna untuk kita Perenungan hari ini juga mengajak kita untuk Menjadi sahabat bagi mereka yang lemah Bagaimana Yesus selalu memperjuangkan Orang yang lemah Dan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Bagaimana kita mewujudkan itu Sebagai sahabat bagi mereka yang lemah Dan membutuhkan kehadiran kita Kehadiran yang tidak hanya sekedar menjawab Kebutuhan fisik Tetapi juga pemulihan batu Kehadiran yang membawa visi ilahi Untuk membebaskan setiap manusia Dari belenggu hidupnya Jika mungkin saat ini kita merasa sebagai umat yang lemah Sebaiknya kita tidak memposisikan diri dalam situasi itu Tetapi marilah kita memohon kekuatan Agar Tuhan senantiasa menopang kita Mari sebagai orang yang percaya yang telah diberi keselamatan Dan pertolongan yang sempurna Kita melanjutkan karya kasih nyata dalam hidup kita sehari-hari Seperti yang Tuhan lakukan untuk kita Mari kita membuka mata Membuka tangan Memasang telinga Membuka hati Agar kita dapat melihat Mendengar Merasakan Dan kemudian dapat bertindak Dalam karya kasih yang nyata Bagi sesama Di sepanjang perjalanan hidup kita Marilah kita Terus Menjalani kehidupan ini Untuk saling Mempedulikan Satu dengan yang lain Mari kita percaya bahwa karya Allah Dalam kehidupan kita Kita terus dimampukan Untuk melihat Karya Allah dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita Kasihnya telah sempurna dinyatakan Di dalam Yesus Kristus Karena itu bagaimana kita Seorang yang percaya masa kini Mengimani hal itu Tuhan Yesus katakan kepada Bartimeus Imanmu telah menyelamatkan engkau Tetapi kita telah diselamatkan oleh Tuhan Di dalam Yesus Kristus Bagaimana kita mengimani itu Bagaimana kita percaya dengan hal itu Kita tidak ragu-ragu Dalam kehidupan kita Tetapi kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita Karena itu bagaimana kita Merespon kasih Tuhan itu Dalam kehidupan kita Kita mewujud nyatakannya Di dalam kehidupan Keseharian kita Kita diajak untuk memperhatikan Orang yang lemah Jangan kita seperti Thomas Kita tidak percaya Tetapi mari kita Ingin seperti Bartimeus Memang buta Ia tidak bisa melihat Seperti orang lain Bartimeus Bartimeus syarat dengan Kelemahan Ia hanya seorang Pengemis yang buta Yang setiap hari hanya Duduk berharap Belas Kesihan orang lain Tapi satu hal yang luar biasa Mata imannya bisa melihat Dengan jelas Kuasa Allah Yang menyelamatkan itu Mata imannya Dan kita pun Bagaimana mata iman kita terbuka Untuk melihat Karya Allah yang Sungguh luar biasa Dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Karya Allah sungguh luar biasa Dalam hidup kita Menyertai kita dalam Sepanjang kehidupan kita Kita masih ada hari ini tentu Atas perkenaan Tuhan Kita sehat Kita dapat bekerja dengan baik Menjalani hidup ini Itu karena kehendak Tuhan Karena itu Marilah Kita menghidupi Setiap firman itu Dalam kehidupan kita Ruh kudus kiranya Senantiasa menolong kita Amin